Pagi yang selalu semangat, saya hari ini jalan-jalan ke tempat Pak Suyono. Pak Suyono ini adalah pendual bakso. Ini saya sedikit cerita tentang Pak Suyono, kisahnya dulu awalnya ikut orang. Di sekitar lingkungan desa sini, kebetulan Pak Suyono dikasih gerobat, terus suruh membeli untuk mandiri. Pak Suyono sudah hampir 25 tahun menekuni, menekuni membuat bakso. Tapi awalnya juga membuatnya tidak banyak, mungkin hanya 2 kilo, 3 kilo. Sampai sekarang Pak Suyono sudah membuat bakso hampir 20 kilo. Kalau ada pesanan Pak Suyono bisa membuat bakso sekitar hampir 50 kilo. Ini Pak Suyono adalah mitra dari SOTI Industri Ratif yang sudah mempunyai mesin pencetak bakso. Alhamdulillah, kalau dulu Pak Suyono hanya 5 kilo pencetak bakso dengan cara manual, itu dibutuhkan waktu 4 jam setengah. Tapi kalau sudah menggunakan mesin dari SOTI Industri Ratif, hanya membutuhkan waktu hampir 1 jam setengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sehingga setengah saat sehingga menjelaskan tapi nonton-nonton kalian seperti ini kita lebih tinggal di tengah kemudian sampai hari lu sampai keuntungan saya lebih tinggal di tengah dalam dan berdasarkan kita sehingga kita doakan saat keuntungan kita lebih tinggal di tengah jam 6 sampai jam 4 sore Sekarang itu jam 6 atau jam 11.30 jam, danungnya itu godoke, mas. Godoke itu rati danung. Merebusnya agak lama. Rp1.500.000. Rp1.500.000. Itu setiap hari membuat bakso 20 kg, Pak Suyono. Bagaimana cara membuat bakso 20 kg? Ini berkontrol-kontrol di bawah. Bagaimana cara membuat bakso 20 kg? Insya Allah, mas. 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 Sidongan tidak wajari pakai kablene wajari yang belum tempat ya? Ini yang cukup dibuat. Mas. 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 Windows. Masak secure, mas frozen. Mas. 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 teknologi mesin ternyata juga lebih mudah karena kita punya prinsip kalau waktu itu bisa kita percepat mungkin kita bisa menyebutkan dengan kegiatan yang lain terima kasih kita sudah menginspirasi dari pengusaha bakso Pak Suyono di Desa Kandekan Kecamatan Tembusari Kabupaten Madun ini ada sosok pengusaha bakso yang handal Pak Suyono maksudnya berpikirnya sangat cedah sekali karena sudah 25 tahun Pak Suyono bergelut di bidang usaha bakso tersebut ini untuk saat ini kita sudah melakukan inspirasi untuk kedepan kita tetap Pak Suyono Pak Suyono yang lain bisa meniru jejak Pak Suyono hari ini terima kasih SMP Indus Kreatif Wira Wiri Wira Usaha selamat menikmati 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 selamat menikmati